kita cek bibit faizzi ya teman-teman nah ini teman-teman ini salah satu induknya teman-teman cantik sekali ya untuk faizzi nya teman-teman yuk kita kesana teman-teman nah ini salah satu bibitnya teman-teman nah seperti ini dan ini juga teman-teman nah seperti ini ya nih teman-teman nih ini seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman nah dan untuk induknya ini teman-teman untuk induknya besar ya teman-teman dan cantik ini teman-teman wah ini kalau kita pajang teman-teman di depan rumah atau kita jadikan maskot mewah sekali teman-teman dan pastinya nanti ini menyilokan ya teman-teman ini teman-teman ini juga teman-teman daunnya nih kita lihat ya teman-teman untuk daunnya ini teman-teman ini di bagian depan dari daunnya teman-teman dia seperti ini teman-teman dia berkerut dan bergelombang seperti ini teman-teman cantik ya teman-teman untuk daun dari faizzi nya ini teman-teman untuk besarnya ini teman-teman bisa dilihat ya untuk besar dari daunnya seperti ini nih cantik sekali teman-teman Nah dan untuk ini teman-teman ini juga Ini daun barunya teman-teman Wah ini ya Dia semakin ke atas Untuk daun barunya dia semakin besar teman-teman Wah ini dia walaupun masih kecil seperti ini teman-teman Masih muda untuk daunnya Kerut-kerutannya ini teman-teman Sudah sangat terlihat ya Nih kerutan atau gelombang-gelombangnya ini teman-teman Uh mewah sekali ini teman-teman Untuk daun depannya ya Nih seperti ini teman-teman Dan untuk belakangnya teman-teman Untuk belakang dari daunnya Nih teman-teman Dia seperti ini Nih seperti ini untuk belakang daunnya Nih ini kalau kita rabah seperti ini teman-teman Ini terasa tajam Ya tapi ya tidak tajam-tajam sekali teman-teman Mungkin karena ini tulang dari daunnya ini Ini dia meruncing seperti ini teman-teman Jadi dia saat kita rabah ini terasa tajam ya teman-teman Dan untuk gelombangnya ini dia Dia masuk teman-teman ya Karena dia mengikuti dari daun depannya seperti ini teman-teman Nih untuk daunnya teman-teman Uh cantik sekali teman-teman ya Nah ini teman-teman Dan ini yang paling unik ya teman-teman Dari daunnya ini Ini terletak pada Telinganya teman-teman Nih seperti ini teman-teman Untuk telinga dari daunnya Nih seperti ini Seperti ini juga teman-teman Nah ini ya Nah dia jadi Berdekatan seperti ini teman-teman Untuk telinganya Seperti bersalaman teman-teman Untuk telinganya ya Nih Seperti ini juga Dan untuk daun barunya juga teman-teman Nih Wah cantik sekali teman-teman ya Untuk daunnya Nih ini tulangnya Seperti ini teman-teman Nih Uh Cantik ya teman-teman Untuk daunnya Nah ini juga daun baru teman-teman Nih ini juga daun baru Seperti ini Nih Dia juga sudah terlihat untuk Gelombang atau kerut-kerutannya teman-teman Nih Nah ini saat kita rapai Ini dia akan semakin terasa ya Untuk gelombang atau kerutannya Nah begitu pula dengan telinganya teman-teman Nah dia walaupun masih muda Dan belum berwarna tua untuk daunnya Tapi telinganya memang sudah seperti ini teman-teman Nih Dia tanpa celah ya Nih Wah cantik sekali teman-teman ya Untuk daunnya Untuk batangnya sendiri Ini dia Seperti ini teman-teman Dia bulat Nah bulat Ini juga bulat teman-teman Nih bulat Dia berwarna hijau ya teman-teman Untuk batangnya Wah cantik sekali teman-teman Jadi ini Semakin serasi antara batang dengan daunnya teman-teman Nih teman-teman Nah ini juga Kalau kita pegang seperti ini Ini dia kaku Dan juga keras teman-teman Nah jadi semakin terlihat tegas ya Dan semakin terlihat Cantik teman-teman Untuk daun dari paicinya Nah seperti ini teman-teman Nah untuk usianya dari Pohon ini ya teman-teman Bisa dilihat Ini sudah lumayan teman-teman Nah ini bonggolnya juga sudah besar Seperti ini Nah dan juga dia sudah Mengeluarkan tongkol atau bunga Seperti ini teman-teman Nih untuk usianya Seperti ini teman-teman ya Nih Nah ini yang paling unik teman-teman Ini dari batangnya Dia mengeluarkan Tunas teman-teman Atau anaan ya Nih Ini Yang kita pegang barusan ini Untuk daun barunya teman-teman Nah ini Ini anak dari sampingnya teman-teman Seperti ini Ini anak dari samping Nah Dan baru satu daun ya teman-teman Tapi dia langsung sudah membesar Seperti ini teman-teman Untuk daunnya Untuk usianya sendiri teman-teman ya Dari pohonnya ini Ini kurang lebih 13 tahun teman-teman Dan ini Ini anak pertama teman-teman Dari perjalanan hidupnya Selama 13 tahun ini Anak pertama teman-teman Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman Ini anak pertamanya Dari 13 tahun teman-teman Cantik sekali ya teman-teman Jadi untuk Tampilan dari daunnya Batarnya Dan juga Gelombang-gelombang Dan juga kerutan-kerutan dari daunnya teman-teman Seperti ini Dan untuk bibitnya teman-teman Ini ya teman-teman Untuk bibitnya Nah seperti ini teman-teman Seperti ini Seperti ini Seperti ini juga teman-teman Untuk bibitnya Nah ukurannya juga Seperti ini Untuk bibit dari VG-nya Nah dan ini ya teman-teman Ini Untuk bibitnya Ini ori teman-teman Dari induan yang Ini teman-teman Nah ini ori dari induan yang ini Dan ini juga Kata bapak Ini tidak disilang Atau hybrid ya teman-teman Dari bibitnya ini Dan asli dari Tongkol induk ini teman-teman Untuk bibit dari VG-nya ini Seperti ini teman-teman Untuk induknya sendiri teman-teman Ini memang dia sudah Sering sekali mengeluarkan tongkol Seperti ini teman-teman Sudah sering sekali mengeluarkan tongkol Tapi Ini tidak tentu jadi ya teman-teman Karena kadang Sudah setengah perjalanan Tiba-tiba busuk Atau dia juga belum mekar Tiba-tiba busuk teman-teman Untuk tongkolnya Dan ini Ini Alhamdulillah ya teman-teman Akhirnya Ada juga teman-teman Untuk bibit yang jadi seperti ini Ini teman-teman Untuk bibitnya Dan kemarin nih teman-teman Untuk bibit dari induknya ini Ini Atau bijinya teman-teman ya Sebelum dia jadi bibit Ini Kurang lebih Seribu lebih teman-teman Untuk Biji dari tongkol induknya teman-teman Tapi yang jadi ya Cuma ini aja teman-teman Nah jadi bisa dibayangkan ya teman-teman Dari Ribuan biji Yang disemai Itu yang jadi cuma Segini teman-teman Nah jadi itu mungkin Yang membuat tanaman ini Atau tanaman veci ini teman-teman ya Ini menjadi langka teman-teman Nah tapi ya Kalau dibilang langka Ini ada teman-teman Untuk bibitnya Jadi lebih tepatnya Dibilang jarang ya teman-teman Buat teman-teman yang berminat Bibitnya ini Ini harganya 400 ya teman-teman Nah Dan berhubung bulan ini Dekati ulang tahun Khusus untuk pembelian bibit dari pecinya Di bulan ini ya teman-teman Kita kasih gratis ongkir Untuk seluruh Indonesia Nah Jadi nanti teman-teman Tidak perlu khawatir Memeliharanya Karena ini asli dari Tongkol Induk yang ini teman-teman Nah jadi nanti besarnya ya Seperti ini teman-teman Jadinya Bukan silangan Hybrid ataupun KW ya teman-teman Nanti juga besarnya seperti ini Beda lagi Kalau kita tidak tahu Asal-usulnya teman-teman Nanti sudah kita pelihara Satu tahun Dua tahun Nah Penuh dengan kasih sayang Satu tahun besarnya Tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman Pasti itu membuat kita Kecewa teman-teman Nah untuk bibit yang masih sekecil ini ya teman-teman Ini kita tidak tahu nanti besarnya seperti apa Tapi kalau kita sudah tahu untuk Induknya Nah nanti kita jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman Seperti ini teman-teman Karena untuk Anturium sendiri Saat dia masih kecil ini teman-teman Dia sangat mirip-mirip ya teman-teman Dengan Anturium jenis lain untuk bibitnya Karena dia masih kecil Nah tapi kalau kita sudah tahu untuk Induknya Jadi kita nanti tidak perlu khawatir Nanti besarnya seperti apa Ini teman-teman Seperti ini Nah memang sulit ya teman-teman Untuk membedakan Dengan bibit-bibit Anturium yang lain Karena dia masih kecil seperti ini teman-teman Nah dan untuk bibitnya ini teman-teman Ini teman-teman juga tidak perlu khawatir Karena ini sudah melewati seleksi alam ya teman-teman Bisa dilihat teman-teman untuk penempatan dari bibitnya Ini teman-teman ini di atas hanya dilindungi paranet saja teman-teman Nah jadi dia sudah terbiasa dengan hujan ataupun sinar matahari ya teman-teman Nah dan untuk bibitnya nanti kalau teman-teman berminat Ini nanti kita kirim langsung bersama potnya seperti ini teman-teman Untuk mengurangi resiko ya dari bibitnya saat perjalanan teman-teman Dan untuk ukurannya seperti ini teman-teman Nih ukurannya seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini juga Nih seperti ini teman-teman untuk ukuran dari bibitnya Untuk bibitnya sendiri memang kecil teman-teman Karena ini ekonomis ya Nanti kalau sudah agak besar nanti harganya beda lagi teman-teman Nah seperti ini teman-teman untuk ukurannya Dan juga nanti kalau ini habis Ini kita akan menunggu lagi teman-teman dari tongkol induknya Nah dan untuk induknya sendiri teman-teman Dari dia awal pertama berbunga atau bertongkol seperti ini teman-teman Sampai dia menjadi biji ya Ini kurang lebih satu tahun teman-teman Nah ini ya untuk tongkolnya Terus disemai menjadi bibit yang seperti ini teman-teman Ini 6 bulan Jadi untuk tongkol sampai dengan bibit seperti ini teman-teman Ini kurang lebih satu tahun setengah ya Jadi nanti kalau ini habis Ya kita nunggu lagi teman-teman Untuk tongkol berikutnya Nah itu pun kalau tongkolnya jadi ya teman-teman Nah coba kita cek untuk akarnya ya teman-teman Ini kita pilih acak aja teman-teman untuk akarnya Ini teman-teman kita bongkar dan kita lihat ya Nah ini mediannya Ini pakis teman-teman Nah ini mediannya pakai pakis Ini kita pelan-pelan ya teman-teman Kita bongkar untuk tanaman atau bibitnya Nah ini teman-teman Ini Ini akar teman-teman Ini akarnya sudah mulai memanjang seperti ini Ini juga akar-akar baru yang terlihat teman-teman Karena ini pucuk dari akarnya sudah terlihat jelas ya teman-teman Putih seperti ini Nah ini teman-teman Ini juga Ini Dan ini Insya Allah sudah aman teman-teman untuk di Lihara Karena akarnya juga sudah jalan Dan nanti tetap kita akan kirim Langsung dengan pot dan medianya teman-teman Agar Mengurangi juga dari resiko untuk bibitnya teman-teman Ini kita tanam lagi Untuk bibitnya Nah nanti kalau teman-teman berminat Ini bisa dipinang teman-teman Dari bibitnya Nah dan untuk induknya ini teman-teman Ini tidak dijual ya Nah tapi nanti kalau teman-teman berminat Yang induk di depan tadi teman-teman Nah coba kita cek ya teman-teman Untuk induk yang di depan tadi Ini juga ada beberapa tanaman koleksian teman-teman Oh ini teman-teman Ini ada peperomia Watermelon variegata teman-teman Cantik ya Untuk peperomia variegatanya Terus kita lanjut teman-teman Oh ini juga ada jenis pilo teman-teman Daunnya sudah berbentuk Sempurna ini teman-teman Warnanya juga cantik Ini teman-teman batangnya berwarna kuning Seperti ini Dia kuning keemasan ya teman-teman Dan tembus sampai dengan daunnya teman-teman Nah cantik sekali ya teman-teman Untuk pilo golden vangernya Ini kita tidak geser teman-teman Kita lihat aja seperti ini ya Untuk pilonya cantik sekali teman-teman Kita lanjut untuk indukannya teman-teman Wah ini teman-teman Ini juga sudah cantik teman-teman Karena juga sama ya Untuk kerutan dari daun depannya Ini teman-teman Sama seperti induk yang tadi Dan juga gelombang-gelombangnya Ini sama teman-teman Seperti induk yang tadi Ini daun masih baru teman-teman Nah Ini juga teman-teman Seperti ini Nih Nah dan untuk belakangnya Untuk belakangnya juga sama teman-teman Seperti induk yang tadi Nih kalau kita rabah seperti ini Ini terasa teman-teman Nah Terus untuk telinganya teman-teman Telinganya juga sama ya Seperti yang tadi Dia berdekatan seperti ini Ini seperti bersalaman teman-teman Dan semua juga seperti itu teman-teman Seperti ini Nih Dan seperti ini teman-teman Wah Dan ini juga ya teman-teman Untuk telinga dari daunnya Cantik sekali teman-teman Dan untuk ukurannya nih teman-teman Ukuran dari daunnya Ini coba kita ukur ya teman-teman Kita cari untuk perbandingan Oh ini teman-teman Ini kebetulan ada Botol air mineral ya teman-teman Nah ini langsung kita untuk perbandingan saja teman-teman Ini botol air mineral isi 600 mili teman-teman Nih Ini kita ukur dari daun yang sebelah sini dulu teman-teman Satu Dua Tiga Tiga botol dan Lima jari teman-teman Untuk ukuran dari daunnya Nah ini juga teman-teman Kita ukur ya Satu Dua Tiga Nah tiga masih ada lebih lagi teman-teman Seperti ini Nah ini juga Ini juga lebih panjang lagi teman-teman Untuk daunnya Satu Dua Tiga Nah masih tiga lebih ya teman-teman Ini lebih agak banyak sedikit teman-teman Mungkin sekitar lima jari Dan untuk yang baru ini teman-teman Dia juga sudah besar teman-teman Untuk daunnya Kita ukur juga teman-teman Satu Dua Tiga Nah tiga juga dia Ada lebihnya seperti ini teman-teman Untuk Induknya ya Atau daunnya dari induknya ini teman-teman Nah untuk Terus untuk ukuran Lebarnya teman-teman Untuk ukuran lebarnya Kita langsung ukur ke Ini saja teman-teman ya Daun yang paling baru Biar Ini teman-teman Untuk ukuran dari atasnya Ini satu Satu botol air menal Dan untuk tengahnya Ini satu lebih ya teman-teman Nih Nanti teman-teman bisa Dibayangkan untuk di rumah Untuk perbandingan dari daunnya Seperti ini teman-teman Cantik sekali ya teman-teman Untuk Anturiumnya Nah ini anturium Paici ya teman-teman Atau Paici Ini teman-teman Cantik sekali teman-teman Nah ini kita lihat Untuk batangnya teman-teman Nah ini Ini batangnya Dia juga sama teman-teman Berwarna hijau Dan bulat Seperti ini teman-teman Nah ini juga ya teman-teman Dan dia juga sudah Bertongkol seperti ini teman-teman Nah dia tongkolnya berwarna putih Saat dia masih muda Seperti ini teman-teman Cantik sekali teman-teman ya Dia juga sudah Dewasa teman-teman Dan untuk batangnya nih teman-teman Nah ini batangnya Ini dia dari awal Pertama tanam Sampai sebesar ini teman-teman Ini Belum pernah dipotong teman-teman Atau di seplit-seplit ya Jadi ini bonggolnya masih utuh Untuk Paicihinya Nah kita hitung Untuk daunnya teman-teman Kita hitung dari atas ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas teman-teman Untuk daunnya Nah coba kita hitung lagi saja teman-teman Biar tidak Salah nanti Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas teman-teman Ini daunnya dua belas ya teman-teman Untuk Paicihinya Dan ada beberapa daun yang minus teman-teman Ini Nih seperti ini teman-teman Nah dia sudah menguning Ini karena dia daunnya sudah tua ya teman-teman Mungkin ini sudah waktunya dipotong Untuk daun tuanya Dan ini juga teman-teman Nih Nah coba kita lihat dari sana teman-teman Untuk daunnya Nah ini teman-teman Ini juga sudah ada yang agak sedikit kuning Seperti ini teman-teman Ini karena daunnya sudah tua ya teman-teman Ini teman-teman Tapi untuk daun mudanya Ini teman-teman Dia cantik sekali teman-teman Nah Nah ini untuk daunnya sendiri Dia ini cenderung menghadap ke sana teman-teman Nah ini nanti Cocoknya kita tempatkan di sudut ruangan teman-teman Untuk Paicihinya Karena tampilan dari daunnya dia menghadap ke sana ya Tidak melingkar Tapi nanti kalau teman-teman Mau untuk daunnya kembali Seperti ini Nanti cukup kita geser Mengikuti matahari saja teman-teman Untuk daun Paicihinya Tapi ini juga sudah spesial teman-teman Mungkin ini karena Pohonnya sudah terlalu besar Dan juga potnya berat teman-teman Jadi tidak pernah digeser untuk Paicihinya Untuk induk yang ini teman-teman Dengan yang tadi Ini selisihnya kurang lebih Tiga tahun teman-teman Jadi dia lebih muda ya Dari Itu kakaknya dan ini adiknya teman-teman Nah dan ini nanti diharapkan ke depannya teman-teman Dia bisa mengeluarkan tunas dari samping Atau dari batangnya teman-teman Seperti kakaknya ya Dan ini juga dari pertama awal Tanam teman-teman Mulai dari bibit sampai sebesar ini Ini belum pernah dipotong teman-teman Atau di seplit-seplit ya Jadi ini bonggolnya masih utuh teman-teman Seperti itu Nah jadi nanti kalau teman-teman berminat Untuk induk yang ini teman-teman Nanti WA saja ya Untuk indukannya Ini teman-teman cantik sekali ya Untuk indukannya Oh iya teman-teman Nomor saya rusak Jadi tidak bisa dihubungi Ya sebenarnya bukan rusak teman-teman Tapi karena lama tidak disipulsa Jadi mati teman-teman Atau tenggangnya Sudah habis teman-teman Nah nanti saya ganti nomor Nanti nomornya saya sematkan Di deskripsi ya teman-teman Dan untuk nomor Mas Jono sendiri Masih teman-teman Jadi teman-teman masih bisa Untuk WA Mas Jono ya Nah jadi sampai disini dulu ya teman-teman Perjumpaan kita Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax